Kamu ngerasa punya bakat seni? Atau ngerasa punya kreatifitas yang tinggi? Dan tertarik untuk kuliah di jurusan seni? Nah, kamu perlu tahu nih ada jurusan kuliah apa di bidang seni dan kreatif. Halo, balik lagi di channel YouTube Rencanamu. Kali ini kita akan ngomongin salah satu industri yang lagi masa depannya cerah banget nih. Yap, apalagi kalau bukan industri seni dan kreatif. Selain masa depannya cerah di tingkat global, di negara kita sendiri pun di Indonesia, industri ini ternyata sangat promising ya, sangat memberikan kontribusi yang besar untuk negara kita. Dan kalau kamu perhatiin nih, industri seni kreatif, industrinya udah ada, pasar dan pembelinya tuh juga banyak. Prospek masa depannya itu juga oke banget. Sekarang pertanyaannya adalah tinggal bagaimana kitanya nih, sebagai para calon pelaku industri kreatif ini membekali kemampuan kita agar siap berkarya di industri kreatif. Eits, tapi sebelum ngomongin tentang dunia kerjanya, teman-teman harus tahu dulu nih, kalau kamu tertarik untuk masuk ke industri seni dan kreatif, ada banyak banget jurusannya. Pertanyaannya, kamu udah tahu belum mau masuk jurusan seperti apa? Harus tahu nih, mata kuliahnya tuh ada apa aja? Prospek kerjanya itu bagaimana? Sehingga kita nggak salah pilih jurusan dan bisa semakin dekat dengan cita-cita kita di industri seni dan kreatif. Hari ini, aku Jasmine dari Rencanamu, kita akan barembarang membedah sebenarnya ada jurusan apa aja sih di industri seni dan kreatif dan kira-kira mana ya yang paling cocok dengan diri kamu? S1 Desain Komunikasi Visual S1 Desain Komunikasi Visual atau yang lebih kita kenal dengan nama DKV, ini ternyata ada lagi loh peminatannya. Jadi ketika nanti kamu jadi mahasiswa DKV, kamu bisa lagi nih memilih mau arah peminatan yang seperti apa yang kira-kira makin dekat dengan cita-cita kamu. Ada peminatan apa aja sih? Yang pertama, itu ada peminatan desain grafis. Jadi ketika kamu memilih peminatan desain grafis, ini adalah peminatan yang cocok untuk orang-orang yang ingin bekerja sebagai tentu saja desainer grafis, ilustrator, fotografer, ataupun juga branding desainer. Peminatan berikutnya adalah peminatan multimedia. Nah, ini cocok banget untuk kamu-kamu yang ingin punya kualifikasi sebagai pekerja nantinya bekerja sebagai UI ataupun UX desainer, atau juga kamu tertarik menjadi seorang 2D atau 3D animator, game designer, hingga seorang digital graphic artist. Peminatan lainnya kamu bisa pilih peminatan periklanan. Nah, di sini arah karirnya itu akan banyak sebagai kreatif director, ataupun juga art director, copywriter, serta desainer grafis iklan. Jadi kalau kamu lihat iklan di social media ataupun di billboard yang seru-seru, ini adalah pekerjaan seorang anak DKV di bagian peminatan periklanan. Lalu peminatan yang terakhir adalah manajemen desain. Nah, manajemen desain ini cocok untuk kamu yang tertarik menjadi seorang kreatifpreneur, seorang entrepreneur yang bergerak di bidang kreatif, ataupun juga brand consultant, atau juga di bagian marketing communication di sebuah perusahaan, hingga menjadi seorang desain consultant. Nah, faktor menariknya kalau kamu jadi mahasiswa DKV di Telkom University, siap-siap ya untuk punya teman yang banyak dan beragam banget, karena ini adalah salah satu jurusan dengan mahasiswa terbanyak di Telkom University. Berikutnya, S1, desain interior. Desain interior, sebenarnya apa sih yang dipelajari di jurusan ini? Di desain interior, kita itu sebenarnya diajarkan sangat banyak. Jadi tidak pada satu lingkungan interior yang kita belajar struktur bangunan, fondasi, lantai, seri. Tapi justru di dalam sebuah interior itu, kita main visualisasi juga. Misalnya kita main lighting di situ. Kita main, kalau misalnya kreatifnya, biasanya main bahan untuk brand garden seperti apa, bahan sofa. Terus kalau misalnya dari segi produknya juga, kita bisa kita enable juga. Jadi kita bisa buat mirror itu customer sesuai dengan kebutuhan bangunan. Dan kalau misalnya kita tinggalkan seluruhnya interior itu, kita belajar semuanya sebenarnya. Visualisasi produk, bahan juga, kayaknya. Oleh semuanya berhubungan dengan kenyamanan seseorang brand newcast di dalam. Ya betul, jadi mahasiswa desain interior ini akan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan presentasi serta kenyamanan dalam ruangan. Jadi nggak cuma tentang estetikanya nih, enak dilihat, tapi juga nyaman untuk ditinggali. Kalau kamu kuliah di S1 Desain Interior, nih rata-rata lulusannya bisa berkarir sebagai tentu saja interior designer. Terus juga sebagai pengusaha interior dan pengusaha furniturnya. Atau kamu bisa menjadi seorang designer exhibition untuk penataan ruang dalam sebuah pameran atau event. Mungkin gampangnya kalau misalnya kamu datang ke pameran, event, dan lihat banyak banget booth-booth yang kelihatan keren dan seru. Nah ini adalah pekerjaan dari seorang exhibition designer. Atau kamu bisa juga menjadi seorang visual merchandiser. Itu loh yang kalau kamu ke toko, kamu lihat kayak pajangan atau display yang unik dan keren, sehingga kamu ngerasa jadi pengen beli. Nah itu pekerjaan seorang visual merchandiser. Atau kamu bisa juga menjadi seorang stage designer. Ini adalah profesi yang tugasnya mengatur tata panggung. Jadi kalau misalnya kamu datang ke festival, ataupun kamu melihat artis favorit kamu manggung dan panggungnya keren banget, nah ini adalah pekerjaan seorang stage designer. Atau kamu juga bisa berkarir sebagai setting and property designer for broadcasting. Sama kayak stage designer tadi, tapi di sini lebih ke arah menata studio dan juga set production untuk TV. Jurusan berikutnya ada S1 Design Product. Di S1 Design Product ini, kamu akan mempelajari nih bagaimana mengembangkan inovasi sebuah produk. Jadi kalau kamu melihat banyak banget produk-produk baru memunculan, ada seri 1, 2, 3, nah ini adalah pekerjaan seorang designer produknya. Ada 6 konsentrasi perancangan yang kamu pilih di S1 Design Product. Yang pertama misalnya ada desain produk aparel atau gaya hidup, misalnya kayak sepatu olahraga kamu, ataupun misalnya baju olahraga kamu. Lalu ada juga desain produk untuk peralatan kerja, ada juga untuk peralatan rumah tangga, yang menarik juga untuk produk mainan nih. Jadi bagaimana sih membuat mainan-mainan yang lebih seru dan edukatif. Terus ada juga untuk desain produk transportasi, dan yang terakhir desain produk keviasan. Lulusannya bisa jadi apa sih? Ya tentu saja kamu bisa menjadi seorang produk desainer di industri-industri, misalnya perusahaan elektronik, otomotif, atau juga dan lainnya. Atau kamu juga bahkan bisa berwirausaha loh, jadi entrepreneur dan mendesain produk kamu sendiri. Berikutnya ada S1 Kria Tekstil dan Fashion. Nah kalau kamu tertarik banget dengan dunia fashion, cocok nih untuk masuk kria tekstil dan fashion. Nah menariknya di jurusan ini, kamu nggak cuma fokus tentang gimana sih merancang baju, tapi kamu juga akan mempelajari tentang kerajinan tangan tekstil inovatif berbasis teknologi dan budaya nusantara. Nah biar lebih kebayang mungkin ya sama perkuliahannya, ini nih beberapa mata kuliah yang disediakan di S1 Kria Tekstil dan Fashion di Telkom Universiti. Kamu nanti akan belajar tentang sejarah seni, desain, dan mode, terus juga digital designing for textile and fashion, terus juga fashion illustration, kamu juga akan belajar tentang fashion business, fashion trends and forecasting, dan juga future of fashion. Jurusan lainnya adalah S1 Creative Arts. S1 Creative Arts di Telkom Universiti itu punya tiga peminatan lagi loh. Yang pertama adalah peminatan painting and illustration, lalu ada peminatan intermedia art, yaitu kreativitas menggunakan berbagai media, dan ini di luar seni rupa tradisional. Dan yang ketiga adalah fotografi dan film. Nah kalau fotografi dan film ini peluang karirnya, kamu bisa menjadi seorang ilustrator, seniman komik, atau pembuat storyboard, lalu bisa juga menjadi pendidik di bidang seni, kurator, pengelola galeri, hingga kreator karya seni. Itu dia tadi berbagai macam jurusan di Fakultas Seni dan Kreatif khusus di Telkom Universiti. Ada DKV, Desain Interior, Desain Produk, Kreatekstil dan Fashion, hingga Creative Arts. Nah menariknya nih, kalau kamu menjadi mahasiswa di Fakultas Industri Kreatif, Telkom Universiti, mereka tuh punya penekanan pada tiga aspek yang gak jadi keunggulan mereka. Yang pertama, kamu juga akan diajari tentang teknologinya nih, jadi disini akan ditekankan banget pada teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang kedua, kamu gak cuma belajar merancang atau mendesainnya, tapi juga diajarkan tentang mengenai kewirausahaannya, tentang menjadi entrepreneur-nya. Dan yang terakhir, kita juga biar makin ingat nih dengan asal tanah air kita, kamu juga akan mempelajari tentang budaya Nusantara. Gimana? Kamu tertarik untuk jadi mahasiswa Fakultas Industri Kreatif di Telkom Universiti? Kalau iya, boleh dong share di kolom komen kira-kira nih kamu tertariknya sama jurusan yang seperti apa. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang juga kayaknya nih ada ketertarikan untuk masuk ke industri kreatif. Like kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. So, sampai jumpa di video berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!